Bulim Sucun Jilid 16. Sebaliknya perempuan pertengahan umur juga berusaha menghindari diri dari tutukan di jalan darah Tiong Ting hingga ia melindungi bagian dada, tak duga malah pundaknya yang menjadi makanan empuk. Seketika rasa sakit yang luar biasa meresap ke tulang-tulang tangan menjadi lemas dan tak bertenaga lagi, maka selendang tutra yang tengah ditarik kembali itu menjadi lemat dan kendor dan menceng, tanpa sengaja tepat sekali menyapu di ketiak kiri laki-laki kekari yang duduk semadi itu, seketika ia menggembur keras terus roboh. Darah menyembur keras dari mulutnya, luka ditambah luka keruan tambah parah lagi keadaannya. Perubahan yang beruntun terjadi itu kalau dikata lambat hakikatnya berlangsung secepat kilat hanya sekejap saja. Setelah terhuyung mundur perempuan pertengahan segera menubruk maju lagi bagai hari mau kelaparan sambil berteriak beringas, bocah keparat yang telengas, sungguh kejam kera, turun tanganmu. Namun betapapun ia menubruk dan menyeruduk bagai banteng ketaton, gerak-geriknya sudah tidak segesit tadi, karena pundak kirinya terluka sehingga lekangnya susut sebagian besar. Bahwasannya tadi Giyok Liyong hanya membawa adatnya sendiri sehingga ia kesalahan tangan melukai orang, kini melihat keadaan lawan serta laki-laki kekari yang sekarat itu, hatinya menjadi menyesal dan mendulu, sejurus ia balas menyerang lalu berseru lantang, kau sendiri yang harus disalahkan. Toh bukan aku sengaja, sudahlah selamat bertemu tubuhnya lantas melesat keluar hutan. Kemana kau walaupun pundak kiri terluka namun Giyakang perempuan pertengahan umur masih tetap lihai, sekali melejit ia sudah menghadang di depan Giyok Liyong sambil menarikan selendang sutranya, di mana angin mendesis menggulung tiba, terdengar ia bersuara dengan gemas sari bil kertak gigi, keluarga yang bahagia, telah porak-poranda karena bocah keparat ini. Kecuali kau bunuh aku, kalau tidak selama hidup ini jangan harap kau bisa tinggalkan tempat ini. Rasa dongkol dan gemas terlontar dari kata-katanya, demikian juga sorot matanya berkilat penuh kebencian, air. Meta mengalir keras, biasanya orang kalau tidak sedih takkan mengalirkan air meta, naga-naganya perempuan ini betul-betul sangat pedih dan menderita batin. Keadaan Giyok Liyong menjadi serba susah, mau pergi tidak bisa, kalau bertempur ia tidak suka melukai lawan, dalam keadaan yang keperat apa boleh buat tangannya harus bekerja menangkis atau menyembok serangan selendang musuh kalau tidak mau diri sendiri yang bakal konyol. Suatu kesempatan ia berseru penasaran, kau selalu mendesak orang tanpa memberi kesempatan, malah menuduh semenamena bahwa aku telah mencelakai keluarga kalian. Siapakah dan apa namamu? Pedih dan lera perasaan perempuan setengah umur apalagi luka di pundaknya sangat mengganggu tenaganya sehingga kera, turun tangannya semakin lemah, tenaga serangannya tidak sedasyat semula, namun sekuat tenaga ia masih berusaha menyerang dengan selendang sutranya. Giginya terdengar berkeriut, desisnya, aku tahukah seorang tokoh kejam yang sudah kenamaan, siapa tidak kenal nama Kim Pit Jan Bun yang tenar TTU, tapi tidak seharusnya titik. Titik. Suaranya tersenggak oleh sengguk tangisnya. Giyok, Liong berseru keras, kalau kau sudah kenal aku, bagaimana juga harus bicara dengan alasan yang terpercaya? Tanda seru. Apalagi yang harus dilakukan, apakah perlu lagi kenyataan di depan mati ini merupakan bukti yang terang? Peristiwa di sini tak bisa menyalahkan aku sendiri. Jadi maksudmu menyalahkan aku. Bajingan, biar aku ada jiwa dengan kau. Kering tiba-tiba sinar dingin berkilau menyilaukan mati meluncur bagai biang lala, tau-tau tangan perempuan. Pertengahan unjur sudah melolos keluar sebatang pedang lemas sepasang tiga kaki, sedemikian lemas pedang itu setipis kertas, lebar tiga senti, seluruh batang pedang memancarkan sinar kebiru-biruan. Praktisnya pedang ini dapat digunakan sebagai sabuk di pinggangnya, kini setelah dilolos langsung ia menyapukan ke depan. Si Uut, pedang yang tipis lemas itu kini mendadak menjadi kaku lempang, di mana pergelangan tangan perempuan pertengahan umur berputar seketika berpetaiah kembang pedang seiring dengan gerak langkah orang pelan-pelan bayangan sinar pedang meluncur ke depan. Bukan kepalang kejut Giokliong serunya tertahan, Pek Tok Lan King Hoat Hiat Kiam. Pek Tok Lan King Hoat Hiat Kiam adalah salah sebuah senjata ampuh dan keji dari sembilan di antaranya yang sangat ditakuti dan dipandang sebagai pusaka oleh kalangan hitam di Kangou. Namun bagi golongan putih senjata ini dipandang sebagai benda berbisa yang paling ganas dan ditakuti. Karena pedang ini tipis dan lemas, tapi bila luwekang sudah dikerahkan di batang pedang bisa menjadi lempang kaku. Apalagi seluruh batang pedang sudah dilumuri beratus macam kadar racun dari berbagai suku minoritas di daerah pedalaman. Jangan kata pedang ini menembus badan manusia, hanya teriris sedikit saja kadar racun, akan segera meresap ke dalam badan dan jiwa sukar diselamatkan lagi, setelah mati seluruh tubuh berubah menjadi air darah tak meninggalkan bekas. Oleh karena itulah bagi kaum persilatan golongan putih pedang ini dipandang sebagai salah sebuah senjata ganas dan kejam dari sembilan senjata lainnya. Kalau tidak dipakai pedang ini disarungkan ke dalam serangkanya yang terbuat dari kulit harimau dan dibuat sabuk, begitu tercabut keluar hawa dingin lantas merangsang keluar, sudah tentu kadar racunnya juga lantas bekerja, bukan saja pihak musuh takkan kuat bertahan, bagi pemiliknya sendiri juga begitu sudah melancarkan serangannya harus terus bergerak membadai tanpa boleh berhenti lewekang harus disalurkan terus ke batang pedang untuk mendesak hawa racun ke ujung pedang. Kalau tidak badan sendiri kemungkinan besar bisa terkena racun juga. Oleh karena itu, care penggunaan pedang ini paling menguras tenaga besar, kalau tidak dalam keadaan kepepet tidak sembarangan dikeluarkan. Begitu petoklan King Hoat Hiat Kiam dilolos keluar, air muka perempuan pertengahan umur berubah sungguh-sungguh dengan kedua tangannya ia bolang-balingkan pedangnya dengan langkah beratia mengancam maju, Ujarnya, adalah kau yang mendesak aku. Selama puluhan tahun baru sekali ini Tem Kiong Sian Chi Hoan Chi Hoa turun tangan. Begitu mendengar perempuan pertengahan umur menyebut namanya, tergetar seluruh tubuh giyok liong, lekas-lekas ia berteriak, Bibi, jangan mari kita bicara lagi, lekas. Tanda petik. Perempuan pertengahan umur mendengus dan menyeringai tawa sinis penuh kesedihan suaranya dingin mencekam, bangsat licik yang tidak tahu malu, kau takut. Bukan. Bukan takut. Tanda petik. Sudah jangan cerewet lagi, sambut seranganku ini sinar biru berkilau menungging ke atas terus meluncur turun, Hawa. Dingin menyesakan napas, lapat-lapat dari sambaran angin yang menderu itu tercium bau amis yang memuakan. Gesit sekali giyok liong melompat mundur sejauh mungkin. Tapi sinar biru berkilau itu bagai bayangan saja mengejar dengan pesat sekali, tiba-tiba terlihat sinar kuning memancar memenuhi udara tak berani giyok liong melawan senjata yang terkenal ganas itu dengan sepasang tangannya, terpaksa ia keluarkan potlot masnya, dengan jurus pura-pura ia tangkis pedang lawan terus senjatanya diputar melindungi muka, teriaknya keras. Bibi, sabarlah sebentar, dengar penjelasan si Autit, aku tidak sudi dengar obrolan manismu. Sambut. Seranganku baru saja jurus pertama dilancarkan jurus kedua. Sudah meberondong tiba pula sungguh raya serangan yang luar biasa, di mana sinar biru ke milau itu menyambar, naga-naganya ia tidak berani berlaku lamban sedikitpun, dengan mati-matian ia terus putar senjata berbisa di tangannya. Walaupun potlot mas giyok liong itu adalah senjata tojipang giyok yang sudah kenamaan dan ampuh, betapa juga merupakan senjata biasa saja, seluruhnya mengandalkan tipu-tipu jurus silatnya yang harus sempurna dalam latihan sekarang menghadapi salah satu dari sembilan senjata beracun paling danas di dunia ini, betapapun tak berguna lagi, tak mungkin memperlihatkan perbawanya, ditambah hati. Giyok liong sendiri sudah kederpulau hatinya penuh keraguan, tak heran kedatangannya semakin payah dan terdesak terus. Sedapat mungkin ia putar potiot masnya sekencang mungkin untuk melindungi badan, bagaimanapun juga tidak boleh buat menangkis senjata lawan yang beracun. Sebaliknya temkyong si anci hoan ji hoa semakin bernafsu, jurus demi jurus semakin ganas, tak peduli senjata. Potlot atau bayangan orangnya, begitu ada kesempatan tentu ditabas dan dibacoknya dengan gemesnya. Puluhan jurus telah berlalu, pancaran sinar biru semakin berkembang dan menyolok, demikian juga hawa dingin semakin membekukan, hawa beracun jaga semakin tebal dengan baunya yang memualkan itu. Keadaan Giyok liong semakin keriputan berloncatan kian kemari sehingga mencak-mencak seperti joget kera. Kalau keadaan Giyok liong semakin payah, keadaan temkyong si anci hoan ji hoa juga tidak lebih baik, karena setiap melancarkan serangannya harus menguras tenaga terlalu besar, lama-kelamaan jidatnya mandi keringat nafas juga tersengal memburu. Setengah jam telah berlalu, pancaran sinar biru semakin guram, demikian juga mega putih pun semakin pudar, ketika belah pihak sudah bertempur mati-matian sampai kehabisan tenaga, rambut temkyong si anci hoa ji hoa riap riapan, air mukanya pucat, napasnya memburu musti gerak langkah sudah sempoyongan namun pedang beracun di tangannya masih bekerja dengan ganas. Jurus-jurus pelajaran ilmu potlot Mas Giyok liong sudah dilancarkan berulang kali, tapi karena tidak berani menangkis atau bersentuhan dengan senjata lawan, jadi hakikatnya selama ini ia hanya menkelit dan bela diri saja, sebetulnya banyak kesempatan dapat merobohkan musuh dengan sekali gebrak saja, sayang hatinya penuh keraguan sehingga sia-sia saja kesempatan baik itu. Mendadak bergerak hatinya kenapa aku tidak gunakan seruling samber nyawa untuk memecahkan ilmunya. Bahwasannya seruling samber nyawa adalah senjata pusaka peninggalan tokoh-tokoh persilatan yang koson, merupakan senjata sakti dan ampuh berkasiat dapat melawan hawa. Beracun adanya kesaktian yang madraguna ini mungkin tak perlu takut lagi akan pedang beracun. Tanpa banyak pikir lagi segera ia merogoh keluar seruling samber nyawa, alunan lima irama seruling dengan lagu yang merdu segera kumandang di tengah udara, di mana sinar putih melayang dari batang seruling terhembus hawa dingin yang menyegarkan seketika terbagun semangat giyok liong. Betul juga begitu seruling di tangannya bergerak hawa beracun yang berbau amis memualkan itu lantas sirna tanpa bekas seperti tersapu bersih oleh hujan badai. Keruan bukan kepala ngirang giyok liong, batinnya, sungguh goblok aku, kenapa sejak mula aku tidak teringat akan hal ini. Segera ia putar seruling di tangannya lebih kencang, mulutnya berseru, bibi, lekas simpan kembali senjata beracun itu, kalau tidak, belum habis kata-katanya mendadak ia rasakan seruling di tangannya seperti ular hidup dapat bergerak sendiri seperti tumbuh daya sedot tergerak mengikuti ayunan padang beracun. Kemana saja melayang, yang lebih hebat lagi saban-saban menangkis dan menutup ke batang pedang dengan tanpa terkendali lagi. Giyok liong menjadi heran mendadak terasa tangan kanan tergetar keras, tak kuasa lagi seruling itu lantas bersuit nyaring terlepas dari tangannya, seperti kuda pingitan lepas dari kandangnya melesat terbang ke depan dengan kencang. Selaka terang aduh perubahan yang terjadi ini betul-betul keluar dugaan, tau tau pek tok lan king ho at hiat kiam sudah terpental terbang ke tengah udara setinggi puluhan tombak meluncur ke lereng gunung sana. Irama seruling juga lantas berhenti, daya sedot dan pancaran sinarnya yang cemerlang tadi juga semakin guram, Giyok liong berdiri terlongongai tempatnya seperti patung. Di lain pihak, tampak tem kiong sian ei hoan ji hoa terjurai sempoyongan, wajahnya pucat piastran padarah, sebaliknya telapak tangannya pecah mengucurkan banyak darah. Perubahan ini betul-betul tak terduga sebelumnya. Beruntun hoan ji hoa terhuyung beberapa langkah, akhirnya tangannya menyikap dahan pohon sekuat tenaga ia meronta berdiri, desisnya geram, ma giok liong. Ma giok liong. Kapan hawe ihun sem cheng berbuat salah terhadap kau? Perasaan giok liong sungguh sukar dilukiskan dengan kata-kata, hatinya seperti ditusuk-tusuk sembilu, ia berdiri kesima memandangi seruling dan potlot mas di tangannya. Akibat yang dialami ini betul-betul di luar dugaannya. Tak tahu dia bahwa seruling pusaka ini begitu sakti mandraguna, begitu kebentur dengan senjata berbisa yang jahat, tanpa komando lantas memperlihatkan perbawahnya, begitu hebat perbawah kesaktiannya sampai tenaga manusia juga tidak mampu mengendalikan. Lama ia berdiri bagai kesetanan akhirnya tersadar dari lamunannya. Membaru berapa langkah sambil menyimpan seruling dan potlot masnya, katanya tergagap, Bibi si outip. Koma. Stop tem kong si anci ho anji hoa membentak bengis, selangkah lagi kau maju, aku bersumpah takkan hidup bersama kau di dunia ini. Ketahu yah bahwa warga hawe ihun san cheng boleh dibunuh tak boleh dihina. Berani maju alangkah lagi, ku maki kau habis-habisan. Terpaksa Gyo Iyong menghentikan langkah, jauh-jauh ia berdiri serunya dengan nada memohon, Bibi dengarlah penjelasanku. Sekonyong-konyong setitik sinar terang melengking nyaring menembus udara meluncur datang dari kejauhan sana langsung menerjang ke mata kanan Gyo Kliyong, betapa cepat. Daya luncuran titik sinar terang ini serta ketepatan sasaran yang diarah betul-betul mengejutkan. Sambil berkelit minggir Gyo Kliyong menggerakkan tangan meraih benda yang meluncur datang itu dan tepat kena ditangkapnya, waktu ia menunduk melihat, kiranya benda di telapak tangannya itu bukan lain adalah sebentuk batu Gyo yang berbentuk jantung hati warna merah darah. Pemberian ibunya sebelum berpisah dulu seketika ia berjingkrak kegirangan, teriaknya keras, Adik Xia. Kisya. Siapa adik Siamu? Manusia tidak kenal budi, metuk keranjang tak kenal cinta suci. Betul juga Cok Kisya sudah melayang tiba di hadapan Gyo Kliyong, tapi bukan menghampiri ke arah Gyo Kliyong, segera ia memburu lari ke pelukan Tem Kiong Sian Chi Hoan Ji Hoa, katanya sambil sesengguhkan Bu, kenapa kau Bu? Wajah Hoan Ji Hoa berkerut-kerut bergetar sekuatnya ia menahan sakit sebelah tangannya mengelus-ngelus rambut putri kesayangannya, air matanya mengalir deras, ujar gemetar, anak Xia. Nak, kemanakah kau selama ini, membuat ibumu menderita mencarimu? Sambil mengembeng air matuk Cok Kisya menunjuk Gyo Kliyong, katanya, dia pergi sekian lama tanpa memberi kabar berita, maka tanpa pamit aku melarikan diri dari penjagaan nenek, tak nyana selama kelana di Kangowini baru aku tahu bahwa dia bukan lain seekor serigala cabul yang suka ngapu si kaum perempuan. Mendengar ini, segera Gyo Kliyong menyelak bicara, adik Xia, mana boleh kau bicara sembarangan. Tanpa menanti Gyo Kliyong bicara habis, Cok Kisya sudah menyemprotnya, kau sangka aku menuduhmu semena menelihang, kiong ling ling, tan soat kiau, ling soat yan. Serta Xia Bik Ye Au dari UI, Hoa Kiam itu masih ada lagi, Oh, Bu, begitu kejam ia menyiksa anak. Dari mana asal mula perkataanmu ini, memang di kalangan Kangow tersiar kabar demikia, tapi kenapa kau begitu percaya obrolan orang? Tem Kiong Sian Chi Ho An Chi Ho A mendelik gusar berapi-api, gerangnya marah, apakah kau melukai kita suami istri juga pura-pura? Hah? Di mana ayah? Ayah? Ayahmu terkena pukulan Sam Ji Chui Hun Chiu, setelah terluka parah titik anak Xia coba kau telik dia, mungkin dia. Tanda petik. Tak tertahan lagi Hoan Ji Ho A ikut menangis sesenggukan. Cok Kisya berjingkrak berdiri, setindak demi setindak ia menghampiri kehadapan Jiok Liyong, desisnya berat, baru sekarang aku dapat melihat muka aslimu. Manusia berhati binatang. Cepat-cepat Jiok Liyong membela diri. Aku toh tidak tahu kalau beliau adalah paman dan bibi, tutup mulutmu. Meski ayahku bakas tokoh kenama Andi. Dunia persilatan tapi toh bukan tidak punya nama, apalagi. Ilmu HWI Hun Chiu tiada aliran kedua di dunia ini tapi, aku-aku tidak tahu. Tidak tahu. Kau sengaja. Tem Kiong Sian Chi Ho A Ji Ho A mendengu Shidung, jengeknya, Hektometer, aku sudah memperkenalkan diri kau masih tidak tahu. Bukankah aku segera memanggilmu bibi, serta minta kau orang tua segera berhenti? Lalu kenapa kau keluarkan potlot mas dan seruling samber nyawa, melancarkan Jeng Hun Su selagi secara mati-matian hendak adu jiwa dengan aku? Ini kan titik karena kontan sambil marah Cok Kisya mi langkah setindak, jarinya menuding hidung Giyok Leong, semburnya, aku tidak akan mendengar obrolanmu mana kembalikan. Apa? Giyok PWE miliku itu. Pelan-pelan Giyok Leong menarik keluar Giyok PWE tanda metu yang tergantung di lehernya itu, katanya lirih, Adi Sya, lihatlah. Tanda petik. Tak diduga kemarahan Cok Kisya sudah tak terbendung lagi, sekali raih ia terus rebut Giyok PWE itu dan ditariknya sekuatnya sambil membanting kaki. Benang sutra yang mengikat putus, sampai Giyok Leong sendiri ikut tertarik menjorok ke depan hampir jatuh tersungkur, wajahnya pucat dan sedih. Kiranya amarah Cok Kisya belum reda, lagi ia gitangannya diulurkan katanya lagi, masih ada, kembalikan sekalian. Masih ada? Apa sapu tangan-sapu tangan? Mengapakah sudah luat tidak? Bagaimana aku bisa lupalah? Kembalikan. Ini. Tanda petik. Ini itu apa? Lekas kembalikan. Sejak hari ini putus hubungan kita, hati Giyok Leong seperti ditusuk-tusuk, katanya memohon, adik Xia, sejak perpisahan di HWI Hun San Chang, siang malam selalu ku teringat akan kau, masa kau. Sudah jangan cerewet, kembalikan sapu tanganku itu. Sementara itu, Ho Anji Hoa yang belum sempat istirahat mendengar percakap paa putrinya ini, rasa gusarnya memuncak lagi, akhirnya ia tak tahan berdiri lagi. Tangannya mengapega pedahan pohon berusaha berpegangan, saking lemasnya akhirnya ia menyemburkan darah lagi terus melorot jatuh terduduk. Betapa erat ikatan batin antara ibu dan anak, bertambah mendelu dan pedih perasaan hati Cok Kisya, desaknya sambil membanting kaki, kau mau kembalikan tidak? Giyok Leong jadi nekat, katanya terus terang, sapu tanganmu tak berada di tanganku. Lalu di mana? Diambil oleh Hiat Ingkong Cu. Tanda petik. Plak, Plak dua tamparan keras dan nyaring seketika membuat kedua pipi Giyok Leong bengap dan terasa panas, metu sampai berkunang-kunang. Setelah menampar muka Giyok Leong, tak tertahan lagi Cok Kisya menjerit nangis gerung-gerung terus berlari ke hadapan ibunya, katanya sambil sesenggupkan, Bu, akulah yang salah sehingga kau ikut menderita. Anak Syah jemput kembali pedang ibu tanpa mengerling ke arah Giyok Leong yang berdiri terlongong mematung, cepat Cok Kisya berlari ke arah sana menjemput Pek Tok Lan Kiang. Hoi Hiat Kiam, pelan-pelan ia payang ibunya, lalu tanyanya, di manakah ayah? Sekuatnya Hoan Ji Hoa merangkak bangun menggelendot di pundak putrinya, selangkah demi setindak maju ke hadapan Giyok Leong yang mematung itu katanya dengan nafas memburu, Matai Hiap, kalau kau hendak memusnahkan Hoi Hiun San Chang, sekarang inilah saat yang paling baik, setelah detik ini kelah kau jangan menyesal. Pandangan Giyok Leong mendelong memandang ke arah jauh sekejap pun ia tidak berkata-kata. Terdengar suara batuk-batuk serta langkah berat Hoi Hiun Chiu Chow Jiankun pelan-pelan berjalan keluar dengan sekuatnya, serunya menyambung, Benar, selama puluhan tahun ini, aku Chow Jiankun belum pernah mengikat permusuhan dengan tokoh bulim siapapun. Tapi, Matai Hiap, tak kira aku harus terjungkal di tanganmu. Lekasi ekas Chow Kisya memburu maju membimbing ayahnya, air matu mengucur tak tertahan lagi. Kata Chow Jiankun lagi, hari ini, kita suami istri serta putri tunggalku berada di arena. Kalau saat ini kau tidak sekalian membereskan kita, perhitungan ini selamanya akan ku resapi dalam sanubariku. Begitu ada kesempatan pasti ku cari kau. Betapa sedih perasaan Giyok Leong sulit dilukiskan dengan kata-kata, saya umpama seorang bisu yang menelan empedu, rasanya pahit, ada maksud berbicara tapi tak bisa berkata, pelan-pelan ia berkata suatannya serak semecik pamen. Koma. Tutup mulutmu. Metu Chow Jiankun mendelik besar bentaknya, saya umpama tuji Pang Giok sendiri bakal membela kau, dendam sakit hati ini selama aku masih hidup bersumpah harus ku balas. Begitu bernafsu ia bicara sehingga amarahnya memuncak, apalagi luka-lukanya belum sembuh seketika ia memuntahkan darah segar lagi, badan juga terhuyung hampir roboh. Keadaan Tem Kiong Sian Chi Ho An Chi Ho A juga rada payah, namun melihat keadaan suaminya lekas-lekas ia memburu maju saling berpegangan, ibu beranak memayang dari kiri kanan serentak mereka bersuara bersama, sudahlah tak perlu banyak mulut lagi. Giyok Leong mengawasi saja tak bisa berbuat apa-apa, rasa hatinya semakin menjekam, katanya pelan-pelan, terang kalian tidak memaafkan aku, dan memberi kesempatan supaya aku menjelaskan untuk membela diri, tapi Mas Murni tetap Mas Murni, kenyataan tetap kenyataan aku juga tidak perlu khawatir, akan datang suatu hari semua ini dapat dibikin beres dengan terang duduk perkaranya, semua ini hanya salah paham lulu, terserah kau mau percaya kata terakhir terang ditujukan kepada Cokisya, malah tangannya juga menunjuk ke arahnya. Akan tetapi jawaban yang ia dengar tetap jengekan menghina yang dingin, hektometer, salah paham. Tem Kiong Sian Chi Ho An Chi Ho A berkata, kita akan segera pulang. Giyok Leong tertawa getir, katanya apa boleh buat, silakah. Aku ma Giyok Leong pasrah nasib saja. HW I Hun Chi Uchoh Jian Kun menggeleng kepala, ujarnya, selama hidup ini takkan ku lupakan, peristiwa hari ini ku harap Mas Yau Hiap juga selalu ingat akan hal ini, mari. Saling berbimbingan mereka bertiga beringsut keluar dari hutan lebat ini. Mengantar kepergian bayangan mereka tak tahu Giyok Leong perasaan harinya getir atau pahit, tak terasa air matanya mengembeng terus menetes membasai pipinya. Dia bertanya kepada dirinya sendiri apakah sudah suratan takdir hidupku ini penuh penderitaan sehingga setiap orang yang bertemu berkumpul dengan aku selalu mengalami bencana atau penderitaan? Kalau tidak, mengapa, dia tidak berani memikirkan lebih lanjut? Betapa juga harus mengatakan isi hatiku, demikian pikirnya, maka bergegasia berlari mengejar keluar serta teriaknya, Hai tunggu sebentar. Karena luka-luka mereka yang parah sehingga jalannya agak lambat, mendengar teriakan Giyok Leong serentak Coh Gian Kun bertiga berpaling. Kau menyesal dan sekarang hendak membabat rumput seakar-akarnya bentak Hoan Ji Hoa dengan bengis. Metu Giyok Leong berkilat, alisnya dikerutkan dalam, mendadak ia kerahkan lewekangnya terus mengayun sebelah tangan, sambil mementang mulut ia menggembur keras terut memukul ke depan, belang, sebuah batu besar segede gajah sejauh puluhan tombak sana seketika meledak hancur berkeping-keping menjadi debu berterbangan. Terbelalak pandangan Coh Gian Kun, desisnya gemetar, kau mendemonstrasikan lewekangmu untuk menakuti orang. Nada suara Giyok Leong Barat dan sedih, teriaknya, adik sia, kalau hatiku bercabang biarlah riwayatku tamat seperti baru itu cukup perkataanku sampai di sini, cobalah pertimbangkan lagi. Coh Kisya sendiri masih dalam keadaan marah, mana mau dengar penjelasannya, hidungnya mendengus, huh, kau memang pandai bermain badut, putri orang si Coh sudah pernah diakali sekali, aku takkan sudi mendengar obrolan penanismu, silakan kau pertunjukkan kepada orang lain saja. Apalagi yang harus Giyok Leong katakan, manggut-manggut ia berkata, baik terserah kau mau percaya, aku bicara dengan tulus hati. Cis Coh Kisya meludah terus berjalan pergi membimbing alihnya. Keadaan dialas belukar ini menjadi sunyi senyap, angin menghembus menyegarkan pikiran, pemandangan di depan matah tidak berubah. Tinggal Giyok Leong seorang diri berdiri terpaku memandangi awan di langit yang mengembang halus, pikiran lantas mi ia yang ia yang tak tentu arah rimbanya, lambat laun rasa pedih mengetuk sanubarinya. Betapa Giyok Leong takkan sedih bila teringat akan dendam kesumat tayah bundanya. Bibit bencana yang bakal bersemi dan mengegerkan dunia persilatan serta undang-undang perguruan yang keras, pesan para kawan yang belum terlaksana, perjanjian bulan tiga dengan pihak Moksek, jangka tiga hari yang dibatasi oleh hutan kematian, seorang diri menyembunyikan diri di alam pegunungan yang belukar ini terasa olehnya bahwa dirinya ini seorang yang penuh dosanestapa dengan banyak cita-cita yang belum terlaksana. Sayang sekali tiada seorangpun dalam dunia ini yang mau meresapi dan percaya akan tutur katanya seolah-olah dunia yang besar ini tiada seorangpun yang mau kenal dan menyelami pribadinya, tiada suatu tempat yang boleh dan dapat menjadi tempat berpijak untuk hidup tentram sentosa, hidup sebatang kerom memang penuh derita dan sengsara. Hidup manusia kalau begitu penuh derita, untuk apa lagi masih tetap bernyawa di alam baka ini berpikir sampai di sini ia menghela napas panjang-panjang, katanya getir sambil menggertak gigi, lebih baik mati saja. Potlot mas sudah dilolos dan ujungnya sudah tepat mengarah tenggorokannya, ujung yang runcing dan tajam itu sedikit menembus dagingnya tidak terasa sakit sedikitpun. Sebab seluruh badannya terasa sudah membaal dan kebal. Tapi ujung senjata yang runcing itu ada merembeskan hawa dingin yang seketika menyadarkan pikirannya sehingga daya hidup dalam benaknya mulai berkobar kembali, aku tidak boleh mati tak terasa ia berteriak sekeras-kerasnya. Lalu menggembor dengan lengkingan tinggi menembus angkasa melemparkan rasa sesak yang mengeram dalam benaknya. Sekarang badan terasa segar dan enteng, semangat juga pilih kembali, dengan langkah lebar ia mengarungi semak belukar yang luas ini. Tak terasa dari pagi sampai petang, waktu memang tidak menunggu orang, sekejap saja dua hari sudah berlelu, seorang diri Giyokliung melakukan perjalanan, pagi-pagi benar ia sudah beranjak di jalan raya, Iort harinya mencari penginapan untuk istirahat. Kalau tiada penginapan ia menginap di rumah pedesaan atau bermalam di atas pohon. Hari ketiga, langit mendadak menjadi mendung, kilat menyambar geledek menggelegar hujan turun dengan derasnya, hari sudah sore lagi, saat mana Giyokliung tengah melanjutkan perjalanannya, di depan tiada rumah di belakang adalah hutan belantara, karena tiada tempat untuk meneduh seluruh badannya menjadi basah kuyuk. Tak jauh kemudian di depan sana kira-kira ratusan meter terlihat bayangan sebuah bangunan rumah yang samar. Samar, segera ia kembang kamil muringan tubuhnya, beberapa kejap kemudian ia sudah tidak jauh dari rumah batu merah. Kiranya bukan lain adalah sebuah biara penyembahan Dewa Gunung. Keadaan biara ini sudah bobrok dan tak terurus lagi, pintu besarnya sudah keropos, debu tebal beberapa inci di mana-mana banyak gelagasi, terang sudah lama tidak diinjak orang. Tanpa ragu-ragu Giyokliung terus menerobos masuk langsung ke ruang semelah yang di bawah kaki patung penyembahan. Tempat yang tidak kehujanan ia membersihkan tubuhnya serta mengebutkan makelnya terus dicantelkan di atas tongkat senjata yang dipegang patung pemujaan itu. Tang tiba-tiba sebuah benda berkilau jatuh dari atas atap, sedikitpun Giyokliung tidak bersiaga, keruan ia berjingkrak kaget. Tepat pada saat itulah terdengar suara dar guntur mengelagar disertai kilat menyamber samar-samar kelihatan seperti ada sebuah bayangan berkelebat menghilang. Siapa tak kalah cepatnya bayangan putih melesat mengejar sampai diimperluar, tapi hujan di luar begitu lebat mengeluarkan suara gemeruh mana kelihatannya dan bayangan orang. Aneh ha Giyokliung mengguman kembali di bawah. Kaki patung pemujaan mendadak ia berseru kejut dan seketika teri ongong. Karena mantelnya yang dicantelkan di atas tongkat senjata itu kini sudah terbang tanpa sayap. Di bawah kakinya benda berkilauan terang dan nyata itu ternyata bukan lain adalah sebuah lemcana besi dari hutan kematian, karena terlalu nafsu hendak mengejar bayangan tadi, jadi ia tidak perhatikan benda apa yang jatuh tadi. Kini setelah melihat jelas seketika timbul hawa amarahnya, disangkanya pasti kampurat-kampurat hutan kematian yang mempermainkan dirinya. Cepat benar gerak badan orang itu. Terpikir demikian lantas teringat pula akan mantelnya yang hilang itu, terang bahwa orang yang mempermainkan dirinya bukan hanya seorang saja. Salah seorang melontarkan lencana besi hutan kematian, sedang seorang yang lain sembunyi di dalam mencuri mantelnya. Kawan demikian teriaknya keras, silakan keluar namun suasana dalam darah bobrok ini tatap sunyi lengang, gemah suaranya mendengung berkumandang. Men sembunyi termasuk orang gagah macam apa itu? Ayo keluar bentakan kali ini lebih keras seperti gemah lonceng laksana guntur bergetar, sampai atap genteng penuh debu berterbangan tapi keadaan tetap sunyi tanpa penyahutan atau reaksi apapun. Giyok Liyong menjadi dongkol, dengan cermat dan waspada ia periksa segala pelosok lenteng, yang cukup untuk sembunyi seseorang. Akhirnya ia kewalahan sendiri dan kembali ke ruang tengah, sambil menghelana pasia duduk bersila, mulai memusatkan pikiran semadi. Hujan semakin deras, hari pun semakin gelap, malam telah meliputi seluruh jagad. Hanya lencana besi hutan kematian itulah yang memancarkan sinar dingin berkilau di atas tanah, saat mana Giyok Liyong sudah tenggelam dalam semadinya. Sekonyong-konyong lapat-lapat hidungnya mengendus bau arak dan daging panggang tanpa terasa ia menjadi tertawa geli sendiri, batinnya, agaknya perutku sudah kelaparan. Dalam kelenteng bobrok macam ini mana ada daging dan arak. Tapi kenyataan di luar dugaannya, justru bau arak dan daging itu terbaur di sebelah badannya. Tak kuasa lagi Giyok Liyong berjingkrak bangun sambil berteriak kejut ia tak berani percaya, matanya dikucek kuek memandangi empat macam masakan di sebelah samping kirinya serta sepoci arak, seketika ia berdiri melonggotak habis mengerti. Ini dari mana badannya melenting dan bergerak cepat memeriksa seluruh ruangan kelenteng, hasilnya tetap nihil, dengan hati-hati ia mencium dan mengendus-ngendus masakan dan arak itu sedikit pun tiada tanda-tanda aneh apa. Memang perutnya sudah lapar, bau arak daging begitu merangsang lagi seketika timbul selera dan perutnya menjadi berkerutukan. Peduli apa, gegares dulu lebih penting tanpa sungkan-sungkan lagi ia angkat mangkok dan sumpit yang sudah tersedia terus mulai makan minum sepuasnya. Belum lagi arak ditenggak habis empat macam masakan sudah dikuras ke dalam perutnya semua. Krak, sebuah suara yang lirih tiba-tiba terdengar di sebelah samping tak jauh sana. Umpama orang biasa apalagi dalam keadaan hujan lebat yang gemuruh ini tentu takkan mendengarnya, sebaliknya kejelian telinga giokliong memang hebat luar biasa, seiring dengan lewakangnya yang bertambah maju, apalagi hatinya selalu was-was dan penuh prihatin, jelas sekali didengarnya suara lirih itu. Tapi dia pura-pura tidak dengar dan bersikap wajar, duduk tenang tanpa bergerak di tempatnya matanya dipicing ke amerem melek, pikiran dipusatkan sambil mengempos semangat, pelan-pelan ia melirik ke arah datangnya suara itu. Sekian lama dinantinantikan, tanpa terlihat reaksi apa-apa, baru saja giokliong berniat bangkit hendak memeriksa, tiba. Tiba tidak jauh di sebelah sampingnya sebuah papan bergerak berbunyi, meski sangat halus dan lirih tapi tak dapat mengelabdobi giokliong lagi. Pelan-pelan papan batu itu terangkat naik menunjukkan sebuah lubang kecil. Giokliong tinggal diam-diam saja, matanya dipejamkan pura-pura tidur pulas. Akhirnya papan batu itu tergeser ke samping, seiring dengan itu dari dalam lubang kecil persegi itu terdengarlah suara aneh yang mendirikan bulu roma seperti teriakan setan laksana dedemit menyeramkan, sungguh mengerikan. Pelan-pelan dari dalam lubang itu muncul sebuah kepala manusia yang berwajah pucat pias. Rambutnya awut-awutan matanya mendelik banyak putih dari hitamnya, giginya prongos, bibirnya monyong sehingga dua baris giginya yang putih mengkilap itu terlihat jelas. Di alam pegunungan yang sepi dalam kelenteng bobrok tanpa penghuni, di saat hujan lebat di tengah malam gelap ini, pertunjukan apa yang dilihatnya ini betul-betul mengejutkan dan menakutkan sekali. Betapapun tinggi lewekang Giyokliong tak urung ia merasa merinding dan mengkirik juga seluruh tubuhnya menjadi dingin dan basah oleh keringat. Akhirnya tak tahan lagi ia melompat bangun sambil menubruk maju, kedua tangannya diulur untuk mencengkeram sambil mulutnya mementak, setan macam apa kau ini. Begitu sebat gerakan Giyokliong, namun belum lagi tangannya sampai, berak tiba-tiba papan batu itu ditarik balik tepat menutup di atas lubang persegi tadi keruan Giyokliong menangkap tempat kosong. Giyokliong menjadi penasaran sambil berjongkok ia coba mengungkit papan batu itu, namun begini rata dan halus. Tanpa sedikit lubang pun sehingga tangannya tak kuasa mengangkatnya keluar. Saking gemes ya bengkit dan menginjak dengan keras tapi papan batu itu demikian keras sedikit pun tak bergerak, hanya suaranya saja yang terdengar mendengung di bawah sana, terang di bawahnya adalah lubang kosong, tapi apa ya Giyokliong dapat diperbuat? Wut sekonyong-konyong sebuah benda warna putih lebar melayang masuk dari luar pintu langsung menungkrut ke atas badan Giyokliong. Selaka Giyokliong berseru kejut, gesit sekali kakinya menggeser kedudukan tahu-tahu tubuhnya sudah melesat tujuh kaki ke samping, sebelum tahu benda apa yang menyerangnya ia tak berani sembarangan menyentuh. Tidak tahu benda putih besar itu dengan ringan sekali melayang jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Baru sekarang Giyokliong mengelus dada legat, tapi juga dongkol dan malu. Kiranya itulah mantel luarnya yang hilang tadi, kini sudah menjadi kering dan dilempit dengan rapi sekali, orang itu menggunakan tayelik ciuhoat melemparkan ke dalam biara. Menurat gelagat yang dihadapi ini Giyokliong menjadi serba aneh, tak tahu lawan atau kawankah orang yang mempermainkan dirinya ini. Tapi betapapun Giyokliong menjadi penasaran dan dongkol. Sebab secara terang-terangan telah dimainkan, ini menunjukkan ketidakbecusan dirinya, juga menunjukkan betapa tinggi kepandaian silat orang tersembunyi itu, bukan melulu karena gerak-geriknya yang serba misterius saja. Kejadian yang beruntun ini betul-betul memusinkan kepala menghidangkan makanan, mengeringkan mantelnya. Ini boleh dikata merupakan penghormatan yang sangat perhatian terhadap dirinya. Hal inilah yang menjadikan Giyokliong sukar mengumbar kedongkolan hatinya, walaupun perbuatan orang ini seakan mempermainkan dirinya, tapi ia tak berhasil menemukan orang yang main guyon-guyon dengan dirinya dengan sendirinya ia menjadi uring-uringan sendiri. Waktu itu, hujan sudah mulai merada dan tak lama kemudian udara menjadi cerah. Sinar bulan purnama menembus masuk melalui celah-celah lubang atap yang sudah ambrol langsung menyinari ke dalam ruang sebah yang tengah ini. Kini Giyokliong memperoleh akal, terlebih dulu dipakainya mantel putihnya, lalu dari tangan patung pemujaan ia lolos keluar senjata tombak yang sudah berkarat itu, dengan langkah lebar ia menuju ke arah lubang tadi, dengan tepat ia incar batu papan tadi lalu mencongkel dengan sekuat tenaga. Saking bernafsu dan besar tenaga yang dikerahkan batu papan ita sampai mencelat tinggi dan jatuh gedebukan sejauh setombak lebih kini di atas lantai terlihat sebuah lubang sebesar tiga kaki persegi. Di dalam sana hitam pekat, tak kelihatan ada undakan atau tangga, waktu melongok ke bawah keadaan begitu gelap sampai lima jari sendiri juga tidak kelihatan tapi berkat kepandayan tinggi Giyokliong tidak takut sedikitpun, terlebih dulu ia sodorkan tombak di tangannya ke dalam lalu ia sendiri juga lantas melompat turun ke dalam. Badannya terasa sekian lama meluncur turun tak mencapai ujung pangkal. Tiba-tiba kakinya terasa menginjak tempat empuk dan panas seketika percikan api beterbangan disertai abu mengepul mengotori seluruh tubuhnya. Ternyata tepat sekali ia jatuh di atas gundukan bara api yang belum padam, keruan Giyokliong mencak-mencak kepanasan sehingga seluruh tubuh semakin kotor oleh abu. Lubang guah-guah ini tidak besar, kira-kira tiga tombak luasnya berbentuk bundar, di ujung sebelah sana terlihatlah muka pucat pias dengan rambut awut-awutan, di atas kepala yang menongol keluar lubang tadi, mulutnya yang prongos itu memperlihatkan giginya yang berbaris rapi sangat menakutkan. Kunyuk, malu setan menjadi dendemit apa segala, lekas keluar demikian dengan berang Giyokliong membentak dua kali, tapi tanpa mendapat penyahutan, muka itu tetap tertawa tidak tertawa menyeringai giginya yang memutih itu. Amarah Giyokliong semakin memuncak, sekali loncat ia melejit maju lebih dekat terus mengulur tangan mencengkram, mulutnya tidak tinggal diam membentak, disuguh arak kehormatan tidak mau malah minta digebuk. Heh, kata-katanya diakhiri dengan seruan kejut, kiranya yang dihadapi bukan manusia melainkan sebatang dahan pohon yang digantungi kedok muka yang menakutkan itu. Gowa ini lengkap terpenuhi segala perbekalan untuk makan minum, tapi dari jumlahnya dapat diperkirakan bahwa tempat ini bukan tempat tinggal abadi, mungkin hanya tempat persembunyian darurat belaka. Terbukti dari bawah pek yang masih merangsang hidung memualkan, pelan-pelan diambilnya sebatang dahan sebagai obor untuk meneliti keadaan sekitarnya. Di sebelah kanan sana ada jalan keluar yang menyelusuri sebuah lorong panjang, pelan-pelan ia menggermat maju. Semakin jauh tanah di bawah kakinya terasa semakin basah lembab, tanahnya juga semakin menanjak ke atas. Kira-kira tujuh tombak kemudian ia sudah sampai pada ujung gua, di sebelah atas terlihat sebuah lubang bundar dan terlihatlah langit yang biru kelam ditaburi bintang-bintang yang kelap-kelip. Tinggi lubang gua itu ada lima tombak, terlebih dulu Giyok Leong lontarkan tombak di tangannya ke atas untuk menghindari pembokongan orang di luar. Setelah didengarkan seksa mati ada suara apa-apa baru ia melompat naik, keluar dari lubang gua yang lain. Muiut dari lubang gua ini adalah sebuah sumur kering yang terletak di belakang jara bobrok itu. Beribu berlaksa bintang berkelap-kelip di angkasa raya, udara keras angin menghembus sepoi menyegarkan badan membangkitkan semangat semalam. Suntuk Giyok Leong tidak tidur barang sebentar pun meskipun tidak ngantuk tapi rada penat juga. Bayang-bayang pohon bergerak terdengarlah getaran angin berkesiur. Tau-tau delapan orang berpakaian abu-abu entah dari mana sudah meluncur dekat di sekitarnya tanpa mengeluarkan suara serempak. Mereka membungkuk hormat seraya berkata, Leong Tong Tecu, mendapat perintah menunggu di sini sekian lama. Karena di luar dugaan Giyok Leong sampai tersentak kaget, dari kera berpakaian mereka serta rambut panjang yang terurai melambai terhembus angin malam, serta ekspresi wajahnya yang dingin kaku dengan jubah panjang yang kedodoran menyentuh tanah, hatinya menjadi muak dan sebal. Jadi kalianlah yang berlagak setan mempermainkan aku ya. Tanda seru. Hamba beramai tidak berani. Kejadian dia di dalam lubang dalam yara sana, kalau bukan perbuatan kalian lalu perbuatan siapa? Ah, bukan, bukan hamba yang melakukan jadi perbuatan siapa. Cie yi tiba-tiba terdengar suara aneh, dari jarak lima tombak sana melayang datang sebuah bayangan kecil yang lincah, di tengah udara berbunyi cacip, sekejap saja sudah melampaui kedelapan pelaksana hukum seragam abu-abu itu temshinggap di depan mereka. Kini terlihat jelas kiranya manusia kecil cebol, bermulut lancip pik-pik tepos, kepalanya hampir gundul tinggal beberapa rambut kuning-kuning yang dapat dihitung, demikian juga jenggot kambingnya pendek dan jarang sekal. Matanya bundar kupingnya kecil persis benar dengan metu dan kuping tikus, mengenakan pakaian ketat putih perak, tinggi badannya tidak lebih tiga kaki, badannya kurus, begitu kurus kering legam lagi laksana seugok kayu bakar aneh dan menggelikan. Meskipun bentuk tubuh dan wajahnya yang tidak wajar seperti manusia umumnya tapi sepasang metu bundarnya itu berkilat memancarkan sinar tajam, terang lewekangnya jauh lebih tinggi dari kedelapan pelaksana hukum dari Liong Tong itu, naga-naganya kepandaian silatnya juga tidak bisa dipandang ringan. Dasar sifat kekanak-kanakan Giyok Liong belum hilang, melihat bentuk orang yang seperti tikus ini, hatinya menjadi geli, tanpa merasa ia tertawa-tawar kegelian. Orang aneh berbentuk seperti tikus itu segera menjura serta berkata dengan suara tinggi seperti bunyi tikus, sudah sekian lama kami mendapat perintah untuk menantikan. Kedatangan Xiao Hiap, kejadian dalam darah tadi adalah pun Tong yang mengatur, harap suka dimaafkan. Tong Chu tak terasa tergetar perasaan Giyok Liong. Sebab tempoh hari waktu ia mengejar Ang Imoli Li Hang memasuki hutan kematian bertemu dengan Wi Hian Chi Yang Liong Bun dari beliau dapat diketahui bahwa hutan kematian banyak terdapat gerobong gembong silat dan para iblis yang mengeram di sana. Betapa tinggi luwekang Wi Hian Chi Yang Liong Bun itu, tak lebih hanya menduduki jabatan Hu Ho Ad, pelindung dari Liong Tong saja, setelah Tong Chu masih ada wakil Tong Chu, kedudukan kedua jabatan ini setingkat lebih tinggi dari Hu Ho Ad, maka dapatlah dibayangkan sampai di mana hebat luwekang mereka. Manusia tidak normal dengan bentuk lucu dihadapinya ini, mana bisa menduduki salah satu Tong Chu jabatan tinggi hanya setingkat di wajah majikan hutan kematian. Begitulah berbagai pikiran berkecamuk dalam otaknya sehingga sekian lama Giyok Liong termenung tanpa bersuara. Manusia aneh seperti tikus itu berkata lagi dengan dingin, karena seluruh anak buah pun Tong merasa gentar dan segan menghadapi ketenaran nama Siow Hiap, maka tidak berani menghadapi secara sembrono. Terpaksa digunakan care yang kurang hormat itu. Harap Siow Hiap tidak berkecil hati. Giyok Liong memicinkan mata, serunya lantang, gentar atau segan apa segala, alasan belaka, terang kalian ini bangsa panca longok yang sudah berdarah daging seperti tikus takut melihat kucing bersifat pengecut. Seketika menyala pandangan serot metu orang aneh seperti tikus, wajahnya mengunjuk rasa bimbang dan ragu, tapi perasaan tak senang ini sebentar saja lantas silang, dengan tertawa yang dipaksakan ia berusaha tetap berlaku hormat. Ujarnya, Siow Hiap, harap suka memberi sedikit kelonggaran. Hektometer, perbuatan bangsa kurcaci tidak lebih begitu saja Siow Hiap, kau. Tanda petik. Bagaimana? Sukalah bersabar dan berpikir tenang, sedikit banyak berilah kelonggaran dan muka pada kita sekalian. Kurcaci. Kurcaci Giyok Liong semakin berang semprotnya, seorang laki-laki harus berani berlaku jantan, saya umpama ingin bayok kepalaku ini juga relaku serahkan tapi dengan perbuatan kalian yang rendah takut melihat matahari ini, sungguh menyebalkan. Orang aneh seperti tikus itu menjadi beringas wajahnya berkerut kaku, seluruh badan bergemetaran saking menahan gusar, giginya berkeriuk mulutnya berbunyi cit-cit seperti bunyi tikus yang kelaparan. Melihat gelagat yang gawat ini, para pelaksana hukum Liong Tong itu lekas-lekas maju melerai, mereka menjura dalam serta berkata, lapor pada Tong Chu, agaknya Mas Yai Hiap belum tahu undang-undang terlarang dari hutan kematian. Harap Tong Chu menahan sabar, jangan nanti menggagalkan urusan besar. Mendengar itu, Giyok Liong semakin nuring-uringan, tanyanya menjengek, undang-undang terlarang apa? Salah satu pelaksana hukum Liong Tong menyahut lirih, dua septabu dan hu dari hutan kematian kita banyak larangan yang harus dipatui. Kelak pasti Siow Hiap juga pasti akan tahu. Agaknya Giyok Liong seperti paham sesuatu, katanya menghina, oh, mungkin karena tadi aku menyinggung tentang kucing serta tikus sehingga melanggar undang-undang terlarang dari Tuan Tong Chu ini. Harap Siow Hiap maklum adanya serentak. Kedelapan pelaksana hukum menjelaskan, Rasa gusar yang tersorot dari pandangan mati si orang aneh seperti tikus itu mulai berkurang, dengan tawa yang dipaksakan ia berkata, Siow Hiap tidak tahu, maka tidak dapat disalahkan. Hahaha Giyok Liong bergelak tawa sekian lama suaranya bergema mengandung perbawah kekuatan lewekangnya sampai menembus awan menggetarkan bumi, mengaung panjang di tengah udara. Delapan pelaksana hukum Liong Tong menjadi kesima saling pandang. Orang aneh seperti tikus itu juga melenggong tak tahu dia harus ikut tertawa atau harus marah. Lenyap gelak tawa Giyok Liong, ia berkata lagi dengan nada berat, diri sendiri bukan seorang lurus, berani berbuat tentu berani terlihat matahari, koht memakai pantangan apa segala, kalau memang betul sebagai kurcaci koht takut dan melarang orang memanggil kunyuk. Tikus memang biasanya takut kucing, kenapa membenci orang menyebut nama kucing, bedabah benar, menggelikan saja. Keparat, kau terlalu menghina orang tiba-tiba terdengar bentakan melengking di mana bayangan putih perak melesat angin keras lantas menerpa dengan kencang. Glock Liong menjejak kakinya melejit setinggi tiga tombak, sedetik saja terlambat ia pasti tubuhnya hancur lebur keterjang serangan musuh. Begitulah dengan tubuh masih terapung di tengah udara ia meluncur turun sambil balas. Menyerang, hardiknya gusar, tikus kurcaci, berani kau membokong. Serentak delapan pelaksana hukum Liong Tong segera melejit maju menghadang di tengah mereka, katanya lembut menjura kepada orang aneh seperti tikus itu. Lapor Tong Chu, Mas Yau Biap adalah tamu agung majikan, harap Tong Chu suka memberi kelonggaran menghabisi pertikaian ini supaya majikan tidak menimpakan dosa, sungguh kita beramai tidak berani menanggung resikonya. Meta bundar orang seperti tikus itu berjelalatan, tangannya mengelus-elus moncong serta muka yang tepos, serta kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang itu, teriaknya, konyol, konyol. Aku Siao Tiao Sin Ju, tikus sakti, Yap Tong Juwan sudah puluhan tahun mendampingi majikan, siapa yang berani menghina dan memandang rendah aku. Tak duga hari ini aku didesak oleh seorang bocah hingusan. Tanda petik. Mendengar kata-kata orang Giyok Liong semakin mengumbar tawanya, serunya, oh, jadi kau ini bernama tikus sakti Tong Juwan, tukang gang sir, lantas kenapa kau salahkan orang lain, kecuali kau ganti si dan merubah nama. Tikus sakti Yap Tong Juwan semakin gusar sambil berjingkrak marah seperti kebakaran jenggot mulutnya mengeluarkan suara cicit-cit seperti bunyi tikus. Ia dorong ke delapan pelaksana hukum Liong Tong, terus menerjang maju sambil melengking tajam, kalau majikan menimpakan dosa, biar aku Yap Tong Juwan yang bertanggung jawab, seumpama harus dihukum cacah jiwa hancur lebur juga rela. Betapapun penasaranku ini harus terlampias dulu. Keparat, lihat serangan, tampangnya aneh lewakangnya tinggi lagi, di mana sinar perak berkelebat, gesit sekali ia menyelinap di antara delapan. Pelaksana hukum itu, entah dengan gerakan tahu-tahu ia sudah menggeser tiba di samping Giyok Liong, terlihat bayangan pukulan tangan berkembang dengan kencang, sekaligus ia lancarkan delapan belas pukulan dasyat dan ganas. Api kunang-kunang, silat kampungan belaka terdengar Giyok Liong menjengek. Di mulut ia bicara takabur namun sebenarnya siang-siang ia sudah bersiap siaga, menyalurkan hawa pelindung badan, begitu musuh menerjang datang, mega putih bergulung lantas menapak ke depan. Tatkala bulan purnama sudah mulai doyong ke arah barat di belakang pelataran darah bobrok yang tidak begitu besar ini terjadilah suatu pertempuran sengit, dua belah pihak sama-sama dongkol dan ingin menang sendiri, maka jurus serangan yang dilancarkan menjadi semakin hebat tak mengenal kasehan lagi. Adalah kedelapan pelaksana hukum itu yang menjadi gelisah dan serba sulit, satu pihak tak mungkin ia berani membantu tongcu yang tinggi hati dan berkedudukan tinggi, itu sebaliknya juga merasa rikuh untuk membantu tamu yang diundang majikan hutan kematian. Tokoh-tokoh kosan kalau berkelai tentu bergerak sangat cepat, sekejap saja tahu-tahu sudah 50 jurus berlalu. Sungguh Giokliong tidak mengira manusia aneh dengan tampang yang menakutkan macam Xiao Tian Xia Ju Yap Tong Juan ini mampu menangkis salah satu jurus sakti dari Sam Ji Chui Hun Chiu. Terpaksa Chin Chiu, Huat Bo dan Tian Cheng satu persatu dilancarkan. Dengan bekal ilmu yang sakti dan tunggal tiada keduanya di dunia persilatan ini, Giokliong sudah malang melintang mengalahkan berapa banyak tokoh-tokoh silat kelas satu, seumpama belum kalah juga pasti terdesak di bawah angin menjadi kerepotan memosia diri. Diluar taunya Xiao Tian Xin Ju Yap Tong Juan yang bertubuh kecil kurus ini, dengan sepasang tangan yang kecil dan runcing seperti cakar tikus itu, bergerak lincah seperti mencakar menggarut-garut, jurus demi jurus bergerak lincah ke kiri kanan, bukan saja tergerak teratur, malah Kero memunahkan serangan balas menyerang, tenaga yang digunakan juga sangat sembabat untuk mengambil kedudukan yang menguntungkan. Yang lebih mengejutkan cakar kecilnya itu Saban-Saban menyelonong tiba dengan berak BI, UYI, sungguh banyak perubahan gerak-gerik tipu-tipu silatnya sulit dijajagi lagi. 60 jurus sudah lewat, 8 pelaksana hukum Liong Tong segera berseru berbareng, Sudahlah dihentikan saja. Tikus saktiap Bong Juan yang tadi menyerbu dengan beringas dan ingin adu jiwa itu, begitu mendengar seruan ini segera mencit-cit keras terus melompat keluar, sorot matanya masih mengandung kebencian dan nafsu membunuh, raut mukanya semakin kecut. Giyok Liong tidak tahu maksud dari orang ini, sambil berdiri bertolak pinggang mulutnya menjengek sambil manggut-manggut, bangsa tikus kiranya juga punya kepandayan macam cakar kucing. Lekas-lekas 8 pelaksana hukum itu merubung tua IU berbareng mereka menjurah dan berkata, Huyo nelai urusan di sini dianggap beres, harap Siow Hiap menepati janji 3 hari ini dan tepat tiba di Liong Iong untuk menemui majikan. Giyok Liong tersenyum mewah, Ujarnya. Jadi kalian ini hendak mengiring aku. Tanpa merasa 8 pelaksana hukum sama mundur selangkah sahutnya lirih, hamba beramai mana berani. Tidak lain hanya menerima perintah saja. Oh, pagi hari itu hawa udara penuh diliputi kabut yang tebal, keadaan menjadi remang-remang dan serasa dingin. Setelah pernafasan kembali tenang seperti sedia kala, tiba-tiba Siow Tian Xin Ju Yap Tong Juan melompat tinggi 3 tombak di tengah udara, tubuhnya berputar dengan gaya liang ingwi hian, burung elang berputar-putar, mulutnya mencicip keras menusuk telinga. Seketika berubah hebat air muka 8 pelaksana hukum dari Liong Tong itu, air muka mereka menjadi serius dan tegang, kelihatan rasa takut terbayang dalam pandangan mereka. Gio Kliong sendiri juga tidak tahu apa yang bakal terjadi, gerungnya gusar, berteriak gila apa kau ini. Cip, cit, 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 seketika dari empat penjuru terdengar suara bunyi tikus saling bersahutan. Di dalam keremangan kabut pagi tampak berpuluh bayangan perak abu-abu bergerak merambat dengan gesit semua meluruk datang semakin dekat, suara cit, cit juga semakin ramai dan jelas serta banyak. 8 pelaksana hukum saling pandang, sekarang tahu Gio Kliong bahwa keadaan rada mengancam, cepat-cepat ia kerahkan jiloh hawa pelindung badan, bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu dengan tuk ikan bagai burung Garuda Siaotian Sinjuyap Tongjuan meluncur turun hingga di tanah, katanya kepada 8 pelaksana hukum itu, kalian lekas pulang bersama menunggu petunjuk selanjutnya. Tapi kalian sudah melerai setelah aku melancarkan 64 jurus Siaotian Chiu, kebaikan ini ku terima dengan ikhlas, serahkan saja orang ini kepada Houtong, seketikus. Baru sekarang Gio Kliong sadar, kenapa tadi musuhnya mau mundur setelah melambrak dirinya habis-habisan, kiranya ia sudah kehabisan tenaga dan kehilangan kontrol tipu-tipu silatnya. Dengan wajah serius 8 pelaksana hukum menjura bersama Sraia berkata sungguh, Lim Chu, majikan, ingin benar menemui orang ini.